9 Domain God Emperor Season 23, Generasi Muda Terkuat Kincuan sangat tenang, dia masih memiliki kartu truf, 9 benih api bumi bawah tanah. Kincuan tahu bahwa 9 benih api bumi bawah tanah tidak akan dapat melukai wanita paruh baya dari istana 100 bunga saat itu. Suhe memiliki tubuh harta karun tulang ajaib, jadi hidupnya tidak dalam bahaya. Kalau tidak, Kincuan tidak akan membiarkannya pergi bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya. Dragon Fins 5 warna sangat cepat. Kecepatan burung alam formasi inti luar biasa cepat saat terbang menuju kota api mengamuk. Pikiran Kincuan sangat banyak. Masih ada jalan panjang untuk pergi. Jika putranya ingin sukses, jalannya masih panjang. Namun, kali ini, dia mungkin bisa mengatasi rasa sesak di hatinya. Ayah, ceritakan tentang ibu. Bagaimana kalian berdua bertemu. Kincuan tersenyum dan berkata. Qin Feng tidak pernah memberitahunya tentang hal-hal ini sebelumnya. Wajah Qin Feng sangat lembut saat ini. Mereka berdua duduk di atas lima warna Dragon Fins. Qin Feng mengungkapkan senyum seolah-olah dia mengenang masa lalu. Igumu adalah wanita muda dari keluarga teratas domain misterius, keluarga Helian. Dia sangat cantik. Untuk menghindari aliansi pernikahan keluarganya, dia datang ke alam biasa. Qin Feng berkata sambil berpikir. Kincuan mendengarkan dengan sangat serius. Keluarga Angin Salju, sebuah keluarga yang bahkan lebih kuat dari keluarga Helian, memiliki aliansi pernikahan dengan keluarga Helian. Mereka tidak pernah berpikir bahwa ibumu akan melarikan diri ke alam biasa. Saat itu, saya juga sangat bangga. Suatu kali, saya membela keluarga miskin dan menyinggung keluarga besar, keluarga besar di alam biasa. Ibumu yang menyelamatkan saya. Begitulah cara kami mengenal satu sama lain. Dia sangat baik. Dia sangat dekat denganmu. Ketika kamu masih muda, dia tidak pernah mau meninggalkanmu. Dia sering berkata bahwa kamu adalah harga dirinya, bahwa kamu adalah hatinya. Petik 2 Kemudian, saya tidak tahu bagaimana keluarga Angin Salju mengetahuinya. Mereka sangat marah. Kemudian, Lian Ran dari keluarga Blaze muncul. Dia mengatakan bahwa orang itu tidak mengizinkan saya untuk dibunuh. Dia ingin saya menjadi seorang lumpuh selama sisa hidupku. Dia ingin aku tidak pernah melihat ibumu. Petik 2 Jika bukan karena kata-kata ibumu, mereka akan membunuhmu. Kata Qin Feng sambil menghela nafas panjang. Kincuan mengangkat kepalanya dan berkata, utang ini akan dilunasi dengan bunga. Saya akan mulai dengan keluarga Blaze, lalu saya akan pergi ke Domain Mendalam untuk mencari keluarga Angin Salju. Keluarga Angin Salju adalah salah satu keluarga teratas di Domain Mendalam. Kekuatan mereka sangat kuat. Jika Anda pergi ke Domain Mendalam, jangan bertindak gegabuh. Kata Qin Feng. Dia tahu bahwa putranya telah dewasa dan memiliki pemikirannya sendiri. Kincuan mengangguk. Kota api. Setelah meninggalkan Flame City selama hampir 4 bulan, Kincuan kembali lagi. Kali ini secara alami berbeda dari yang terakhir kali. Kincuan dan Qin Feng berdiri di belakang lima warna Dragon Fins. Kincuan terbang langsung ke kediaman keluarga Blaze. Dia mengeluarkan busur berat misterius itu, menarik panah dan menembak ke arah gerbang kediaman keluarga Blaze. Memadamkan. Mengaum. Panah emas membawa aura kekerasan saat melesat di udara. Itu seterang meteor yang mengejar bulan. Ledakan. Salah satu keluarga terbesar di ordinary domain, kediaman keluarga Blaze, simbol keindahan yang tak tertandingi, tiba-tiba meledak dan runtuh. Debu memenuhi udara. Seluruh gerbang telah runtuh. Ini adalah gerbang keluarga Blaze. Ada banyak orang di sekitarnya. Mereka langsung tertarik dan bersembunyi jauh-jauh, takut terjebak dalam baku tembak. Tapi mereka menyaksikan dari jauh, ingin melihat siapa yang berani menghancurkan gerbang keluarga Blaze. Suara keras itu mengejutkan sekitarnya. Orang-orang keluarga Blaze keluar dan melihat ke gerbang yang hancur. Itu sudah hancur. Lai Yan Ran, keluar, keluar. Kincuan meneriakkan namanya. Siapa itu? Apakah kamu ingin mati? Berteriak di sini. Seorang pria muda berjalan keluar dengan beberapa orang. Kincuan melihat dan tersenyum. Orang ini adalah tuan muda ketiga keluarga Blaze. Dia masih sangat sombong dan lalim. Tapi tentu saja, gerbangnya hancur. Akan aneh jika dia tidak marah. Kincuan menatapnya dengan dingin. Dia mencabut panah dan menembak tuan muda ketiga keluarga Blaze. Ini adalah panah biasa. Itu tidak bergantung pada kekuatan fisik. Tetapi menekannya dan menembak. Bisa. Itu menembus dan Tian dan mematahkan meridiannya. Lumpuh. Hukuman terakhir kali tidak cukup. Apakah kamu puas sekarang? Saya akan mengatakannya lagi. Biarkan Lai Yan Ran keluar, atau aku akan meratakan keluarga Blaze, kata Kincuan keras. Suaranya menempuh jarak puluhan mil. Tuan muda ketiga keluarga Blaze ketakutan dan putus asa. Dia tidak melihat siapa orang itu sebelumnya. Dia ketakutan ketika melihat Kincuan, tetapi dia tidak punya waktu untuk mengatakan apapun kepada Kincuan sebelum dia pingsan. Siapa yang membuat keributan di sini? Ini keluarga Blaze. Sekelompok orang berjalan keluar. Ada orang tua dan muda dalam kelompok ini. Orang yang berbicara adalah orang tua. Dia mengerutkan kening. Karena mereka berani menghancurkan gerbang keluarga Blaze, mereka secara alami bersiap. Jadi dia bertahan, seperti kata pepatah, kenali dirimu dan kenali musuhmu, dan kamu akan selalu menang. Katakan lagi, biarkan Lai Yan Ran keluar, aku tidak punya kesabaran, jangan paksa aku untuk membunuh, kata Kincuan dingin. Kin Feng menatap putranya yang bersemangat. Dia melihat putranya menghancurkan gerbang keluarga Blaze dengan satu anak panah. Darahnya melonjak, dan depresi bertahun-tahun menghilang. Siapa kamu? Kamu tidak harus pergi hari ini. Suara jernih terdengar. Seorang pria tampan berjalan dari jauh. Dia melintasi puluhan meter dengan pedang panjang di punggungnya. Dia terlihat sangat percaya diri dan memiliki aura misterius. Ah, Tuan Muda Sulung. Tuan Muda Lagu Api. Banyak orang menyapa pria tampan ini dengan hormat. Mereka bahkan membuka jalan untuknya. Tuan Muda Lagu Api. Song of Flames. Tunangan Tantai Huang Ching. Mata Kincuan berbinar saat dia menatap Song of Flames. Saat itu, dia berulang kali bertanya kepada Tantai Huang Ching apakah dia akan bertarung dengannya suatu hari nanti. Hari ini, dia harus menghadapinya. Tapi Tantai Huang Ching tidak ada di sini. Lian Song, ku dengar kau adalah generasi muda wilayah biasa yang terkuat. Aku ingin melihat kemampuanmu. Kincuan memandang pria sombong ini. Kau tahu kemampuanku. Anda tidak memiliki kualifikasi. Lian Song berkata dengan dingin. Kincuan menatap Song of Inferno. Mata Dewa Emasnya memberitahunya bahwa Song of Inferno berada di tingkat ke-9 dari alam Transcendent. Namun, Song of Inferno memiliki kemampuan misterius. Apakah kamu ingin turun dan melawanku, atau kamu ingin aku melawanmu? Lagu Lian memandang Kincuan. Kincuan berkata kepada Kincuang, Ayah, tunggu aku di sini. Kincuang tersenyum, hati-hati. Kincuang menganggup dan turun. Siluetnya melintas beberapa kali sebelum dia mendarat di tanah. Kau lah yang dekat dengan King Er, bukan. Lian Song berkata dengan dingin. Kincuang tahu dia berbicara tentang Tantai Huang Ching, tetapi dia tersenyum, kamu tidak layak untuknya. Aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu hari ini. Jika kamu berani menghancurkan fasad keluarga Blaze, bahkan Tuhan pun tidak dapat menyelamatkanmu hari ini. Lian Song berkata dengan dingin. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan atau tidak. Jika kamu lumpuh hari ini, ingatlah, itu karena kamu adalah anggota keluarga Blaze, dan orang yang menerima perlindungan paling banyak dari keluarga Blaze. Kata Kincuan sambil tersenyum. Cukup omong kosong, kamu bisa mati sekarang. Lagu Lian bergerak sua, dia bergegas menuju Kincuan. Kabur, sangat cepat. Jejak energi angin memenuhi udara. Konsep angin. Ini adalah konsep angin. Bab 222. Konsep angin. Song Inferno cepat. Sosoknya seperti hantu, dan dia mengambil langkah santai ke depan, meraih Kincuan. Tangan Fireklud. Saat tangan Song Inferno meraih Kincuan, awan api meletus dari telapak tangannya dan menembak ke arah Kincuan. Kaki Kincuan tergelincir. Langkah Yin Yang. Dia mengambil langkah santai ke depan, menghindari cengkeraman Song Inferno dan menyerang dengan miliknya. Tangan Yin Yang. Yin Dan Yang. Benturan Yin Dan Yang. Mata Song Inferno berbinar. Dia berputar dan menyerang Kincuan lagi. Kali ini, dia lebih cepat lagi. Sosoknya seperti tornado. Bang. Dalam satu pertukaran, tangan Kincuan bertabrakan dengan tangan awan api lawannya. Suara tumpul dan mematikan gigi terdengar. Kincuan tidak bergerak, tetapi Song Inferno mundur beberapa langkah sebelum mendapatkan kembali pijakannya. Kamu tidak baik, suruh Lian Ran keluar, kata Kincuan, menatap Song Inferno. Aku mengakui bahwa kamu kuat, tetapi jika hanya itu yang kamu miliki, kamu masih bukan tandinganku. Song Inferno menghunus pedang panjang dari punggungnya. Itu adalah pedang panjang berwarna merah darah. Itu semerah darah, dan semerah api. Saat dia menggenggamnya, aura tajam menyebar. Itu tidak hanya tajam, tetapi juga gesit. Niat Pedang Spiritual Ekspresi Kincuan berubah serius. Pantas saja Song Inferno begitu percaya diri bahwa dia bisa menjadi yang terkuat dari generasi muda alam biasa. Niat Pedang Spiritual adalah kesempatan langka. Kincuan mengeluarkan pedang emas berbintik. Song Inferno mencengkeram pedang panjang. Dia dan pedang itu sepertinya menyatu dengan dunia di sekitar mereka. Itu adalah perasaan yang aneh, seolah-olah mereka telah menghilang. Suara mendesing. Surat wasiat yang tajam mengunci Kincuan. Ini adalah rantai yang tidak terlihat. Kemudian, sosok Song Inferno melintas ke depan, pedang panjangnya menebasnya. Mata Dewa Emas Kincuan menutup matanya dan dengan cerdik mengayunkan pedang emas berbintiknya ke pedang panjang Song of Flames. Jika dia tidak memiliki mata Dewa Emas, dia pasti sudah terjebak. Kincuan memiliki kekuatan, kecepatan, dan akurasi. Song of Flames dikunci oleh mata emas dewa, jadi dia tidak punya pilihan selain melawannya secara langsung. Ledakan Raging Inferno dipukul mundur oleh serangan Kincuan, darahnya mendidih. Kincuan sekarang berada di tahap ke-8 dari alam Transcendent. Dia memiliki tubuh tiran yang luar biasa dan mata ilahi emas, dua warisan tingkat dewa. Dia juga memiliki harta tertinggi dan telah menguasai Yin Yang Dao. Memadamkan Kincuan bergerak seperti bayangan dan bergegas mendekat. Sosoknya seperti hantu. Ini adalah langkah Yin Yang Ledakan Song of Flames buru-buru mencoba memblokir serangan Kincuan. Dentang Longsuit jatuh ke tanah, dan Song of Blazes memuntahkan seteguk darah. Kombinasi kekuatan fisik dan kebenaran Kincuan bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Song of Blazes. Kaca Tulang bahunya patah. Berhenti. Suara dingin terdengar di udara. Off Kincuan tidak berhenti di situ. Dia menikam dantian Song of Flames dengan pedangnya. Kejeniusan keluarga Blaze telah lumpuh. Tujuan Kincuan jelas. Dia akan melumpuhkan orang-orang yang telah menerima perlindungan paling banyak dari keluarga Blaze untuk menebus rasa sakit yang diderita ayahnya selama bertahun-tahun. Saat ini, Kincuan adalah terminator of geniuses. Dia memiliki lengan panjang, wajah tampan, dan dua helai rambut seputih salju. Aura alaminya memberinya aura keanggunan. Kenapa, Kincuan? Kenapa? Song of Flames menatap Kincuan dengan mata memerah. Dia menatap Kincuan, hatinya dipenuhi rasa sakit. Kincuan menatapnya. Kamu sebaiknya meninggalkan keluarga Blaze. Mengapa kamu melakukan ini? Ada apa? Tidak bisakah kita menyelesaikannya bersama? Song of Flames menatap Kincuan dengan penuh harap. Tidak mungkin. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini adalah kejahatan yang ayahmu tabur. Tidak ada ruang untuk negosiasi hari ini. Lian Ran, dasar pengecut, Kincuan berbicara lagi. Cukup. Suara yang bermartabat terdengar. Lian Ran telah keluar. Dia merasa sangat buruk sekarang. Awalnya, dia mengira Song of Flames dapat membunuh Kincuan atau menghentikan Kincuan. Tapi tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Jika dia tidak membunuh Kin Lai hari ini, keluarga Blaze akan tamat. Sementara keluarga Blaze memiliki kemuliaan tak terbatas, ada banyak kekuatan kedua setelah keluarga Blaze yang mengincar mereka. Pada saat ini, burung gereja naga lima warna perlahan mendarat. Kin Feng berdiri telentang dan menatap Lian Ran. Kin Feng, apakah kamu benar-benar berencana membiarkan putramu mati sebelum waktunya? Lian Ran memandang Kin Feng dengan perasaan yang rumit. Kin Feng memandang Lian Ran dengan perasaan campur aduk. Saat ibu Kincuan dibawa pergi, dunianya kehilangan warna. Jika dia tidak memintanya untuk membesarkan Kincuan, dia tidak akan bisa bertahan. Pada saat itu, dia lumpuh. Bahkan jika dia bukan orang cacat, tidak ada yang bisa dia lakukan. Hidupnya ditakdirkan untuk menjadi tragedi. Itu sebabnya dia tetap di sisi Kincuan. Itu karena kerinduannya dan mimpinya yang tak terjangkau. Dia bermimpi untuk melihatnya lagi suatu hari nanti. Dia bertanya-tanya apakah dia baik-baik saja. Apakah penampilannya berubah? Putra yang pernah dia banggakan telah tumbuh dewasa sekarang. Apakah dia akan senang melihatnya lagi? Lian Ran, di mana dia? Kata Kin Feng perlahan. Aku tidak tahu. Cari dia sendiri kalau bisa. Lian Ran tersenyum dingin. Dua putranya lumpuh, dan salah satunya memiliki kesempatan untuk pergi ke domain mendalam atau bahkan dunia yang lebih luas. Tapi sekarang, dia lumpuh. Apakah sulit melihat putramu lumpuh? Ketika kamu menjadi lumpuh, kamu akan tahu bagaimana rasanya. Kamu akan kehilangan keluargamu, dan aku akan memberitahumu bagaimana perasaan ayahku saat itu, kata Kincuan dengan lembut. Nada suaranya yang tenang membuat Lian Ran menggigil. Memikirkannya saja sudah membuatnya merinding. Jika itu terjadi, keluarga Blaze akan sengsara. Mereka telah membuat banyak musuh selama bertahun-tahun, dan begitu keluarga Blaze kehilangan kekuasaan, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Bahkan jika keluarga Blaze selesai, keluarga Angin Salju tidak akan melakukan apapun. Lagipula, keluarga Blaze hanyalah bidak dari keluarga Angin Salju, bidak yang tidak penting. Keluarga Blaze telah berdiri kokoh selama bertahun-tahun. Apa menurutmu hanya kamu yang bisa pindah ke keluarga Blaze? Lian Ran meraung marah dan menatap Kincuan. Bisakah kalian berhenti berkelahi? Kincuan, aku mohon padamu. Ayah, tolong berhenti berkelahi. Wajah Song of Flames berlinang air mata. Nak, ini adalah konflik yang tidak dapat diselesaikan. Jika aku kalah, tinggalkan keluarga Blaze sejauh yang kamu bisa, dan jangan memikirkan balas dendam. Jalani hidup yang baik. Lian Ran melepas Sumeru Master Seat dan meletakkannya di tangan putrinya. Dia tersenyum dan menepuk kepalanya. Ayah, Ayah, Kincuan, Tolong jangan bunuh ayahku. Aku mohon, tolong jangan bunuh dia. Aku bisa menjanjikan apapun padamu. Song of Flames menatap Kincuan dengan air mata mengalir di wajahnya. Nak, kamu adalah anggota keluarga Blaze. Kamu tidak bisa mengemis pada siapapun. Aku akan mengatakan ini lagi. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Jangan berpikir untuk mengandalkan orang lain, kata Lian Ran lembut, tapi sangat serius. Song of Flames memandang Kincuan sepanjang waktu. Dia tidak melihatnya santai. Dia memandang Lian Ran dan sedikit mengangguk. Pada saat itu, dia tampaknya telah berubah. Wajahnya yang dingin menjadi semakin dingin. Bab 223. Kincuan tidak berdiri dalam upacara dan langsung menyerangnya. Lian Ran ini belum mencapai alam formasi inti, tapi dia pasti salah satu transcendent terkuat. Dia jauh lebih kuat dari Song of Flames. Dia tahu dari auranya bahwa dia dikelilingi oleh api pelindung, dan flame blade milik Lian Ran bukanlah senjata biasa. Aura api di atasnya sangat kuat. Jimat pada flame blade berkedip-kedip dan mengeluarkan aura kuno. Aura ini mengalir ke tubuh Lian Ran, dan Kincuan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Lian Ran meningkat. Baik aura dan kekuatannya meningkat. Aura berapi api menyebar. Aura berapi api menyebar dengan Lian Ran di tengah. Gelombang panas meluncur keluar, dan energi yang membara masuk ke dalam tubuhnya. Energi berapi api juga dikenal sebagai racun api. Orang biasa akan sangat terpengaruh di sini, tetapi Kincuan berbeda. Dia sama sekali tidak takut dengan racun api. Dia mencengkram golden dot sword dan menginjaknya. Banteng ilahi meruntuhkan gunung. Kincuan menutup matanya. Langit dipenuhi puing-puing dan debu. Meskipun mereka semua memiliki awan suci yang melindungi tubuh mereka, mencegah mereka terluka, penglihatan mereka masih akan sangat terpengaruh. Kincuan memiliki mata dewa emas, jadi penglihatannya tidak terpengaruh sama sekali. Tapi Lian Ran berbeda. Suara mendesing. Langkah penyeberangan dunia. Kincuan menyerbu langsung ke Lian Ran dan mengayunkan golden dot sword dengan seluruh kekuatannya. Lian Ran merasakan riak di udara dan mengayunkan flame blade miliknya. Suara mendesing. Seekor piton api melolong dan menyerang Kincuan. Itu ditutupi dengan energi yang sangat dalam. Ini adalah jenis energi mendalam api yang akan meledak saat bersentuhan. Segel berlian aura Buddha. Kincuan membentuk segel dengan satu tangan dan menutupi dirinya dengan itu. Kemudian, dia mengayunkan golden dot sword dengan seluruh kekuatannya. Boom-boom. Piton api raksasa terus meledak dan menyusut. Kekuatan destruktif dari ledakan itu diblokir oleh awan ilahi dan segel berlian aura Buddha. Sosok Kincuan terus maju. Dia semakin dekat dengan Lian Ran, golden dot sword menghancurkan segalanya di jalurnya seperti pisau panas menembus mentega. Jarak antara keduanya semakin dekat dan dekat. Tiba-tiba, aura Lian Ran melonjak, dan pedang api di tangannya bersinar dengan cahaya api yang menyilaukan. Void five blade yang mendalam. Memadamkan. Kincuan merasa merinding di sekujur tubuhnya, dan aura yang sangat berbahaya menyebar. Kemampuan ilahi mata surgawinya memungkinkan dia untuk melihat energi api mengalir deras, dan dia sebenarnya tidak memiliki cara untuk memblokirnya. Kincuan mengaktifkan mata dewa emasnya dan memberi lawannya aura abadi mata dewa. Mem. Mata Kincuan berbinar. Tidak mungkin dia bisa memblokir serangan lawannya ini. Saat dia hendak menghindar, dia melihat celah. Meski tidak besar, itu cukup untuk menetralisirnya. Yin Yang Palem. Menekan. Raging Flameran tidak tergerak. Dia langsung bergegas menuju Kincuan. Ini adalah langkah pembunuhannya. Menurutnya, langkah ini tak terkalahkan. Kincuan tidak bisa memblokirnya sama sekali. Kincuan mengulurkan tangannya dan menyerang dengan polos dan tanpa hiasan. Benih api bumi dari sembilan dunia bawah memancar ke sekeliling tubuhnya untuk menahan api lawan. Setiap kali Kincuan bertarung, itu adalah bentuk pelatihan, jadi dia akan berusaha sebaik mungkin untuk mempelajari pengalaman tempur yang berguna sebanyak mungkin. Inti dari lima pedang Suansu adalah lima ekstrim Suansu. Kombinasi ilusi dan kenyataan menyembunyikan lima ekstrim, tetapi Yin Yang Palem Kincuan dapat menyerang kenyataan dan kenyataan, dan mata dewa emasnya dapat melihat menembusnya. Tanpa suara. Raging Flameran terhuyung mundur, wajahnya memerah. Dia merasa sangat tidak nyaman, seperti akan muntah darah. Mata Kincuan berbinar, jadi beginilah cara Yin Yang Palem dapat digunakan. Kincuan mengungkapkan senyum bahagia. Dia menyingkirkan golden point sword dan menggunakan langkah Yin Yang dan langkah penyeberangan dunia bersama-sama. Dia langsung menyerbu dan menyerang lagi. Itu terlihat sederhana dan mengesankan. Bang! Raging Flameran mengayunkan pedangnya untuk memblokir, tetapi yang membuatnya terkejut. Dia menemukan bahwa dia tidak dapat memblokirnya. Telapak tangan Kincuan mendarat di bahunya. Retakan! Kekuatan Kincuan yang dipadukan dengan Yin Yang Palem mampu menyerang realita dan realita. Mereka yang berada di bawah ranah formasi inti tidak dapat menahannya sama sekali. Langkah kakinya seperti hantu, gabungan Yin dan Yang, bertukar realitas dan ilusi. Telapak tangannya terus mendarat di tubuh Raging Flameran, dan suara patah tulang terdengar. Off! Kincuan menarik tangannya, dan Raging Flameran jatuh ke tanah. Kultivasinya telah lumpuh, tulangnya patah di banyak tempat, dan darah muncrat dari hidung dan mulutnya. Dia memandang Kincuan, lalu ke Kin Feng. Kin Feng perlahan menghembuskan napas. Ini adalah Raging Flameran, salah satu eksistensi terkuat di alam biasa. Dia selalu hidup dalam kebencian terhadap pria itu, berfantasi bahwa suatu hari dia akan memberinya rasa obatnya sendiri. Ketika pukulan pertama Kincuan mendarat di bahu Raging Flameran dan suara tulang patah terdengar, hatinya menjadi tenang. Kin Feng, kamu memiliki putra yang baik. Aku berutang budi padamu. Hidup? Ah, hidup. Kuharap kamu bisa memberi jalan keluar bagi keluarga Blaze. Raging Flameran menatap Kin Feng. Kin Feng mengangguk. Off! Raging Flameran mengeluarkan belati dan menusukkannya ke dalam hatinya, senyum di wajahnya. Kincuan melihat Song of Flames melihat Raging Flameran tidak jauh dari sana. Dia hanya menatapnya dengan tenang, matanya yang dingin tanpa cahaya. Dia memandang Kincuan, tapi kali ini, matanya tidak lagi memiliki keaktifan yang sama seperti sebelumnya. Dia perlahan berbalik, sosok yang kesepian, sunyi, dan kesepian itu. Tapi kali ini, bukan hanya punggungnya. Seluruh dirinya, seluruh hatinya, dingin dan kesepian dari dalam keluar, seolah-olah dia adalah satu-satunya orang yang tersisa di dunia. Kincuan menghela nafas dalam hatinya. Dia mengharapkan hari ini akan datang. Ketika dia mengetahui bahwa bayangan awan adalah Song of Flames, dia tahu bahwa dialah yang akan mendorongnya ke dalam jurang dengan tangannya sendiri dan menjadi penguasa sejati dari sosok kesepian ini. Hari ini, dia melihat bahwa dia telah menjadi iblis. Kincuan merasa sangat tidak nyaman. Dengan tubuh es yang mendalam dan hati dingin iblis, dia pasti akan tumbuh lebih kuat di masa depan. Sangat mungkin dia akan datang mencarinya di masa depan. Meskipun Raging Flameran tidak akan membiarkannya membalas dendam, siapa yang tahu apa hasilnya. Bayangan awan. Kincuan memanggil dengan lembut. Song of Flames bergidik. Hatinya yang dingin sepertinya bergerak, tapi dia tidak berbalik pada akhirnya. Selangkah demi selangkah, dia menghilang kekejauhan. Kincuan menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak bersalah. Dia mungkin dingin, tapi dia baik. Paling tidak, dia memperlakukannya dengan baik. Tapi dia telah mendorongnya ke titik terendah dalam hidupnya dan membuatnya menjadi iblis. Orang bisa mengatakan bahwa dia telah memaksa Raging Flameran mati. Itu tidak berbeda dengan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Cuan, R, kamu dan dia. Kincuan bertanya dengan cemas. Jika Kincuan dan gadis itu dipisahkan karena dia. Kami baru bertemu beberapa kali. Tidak apa-apa sekarang. Ayah, ayo kembali. Kincuan tersenyum. Ayo kembali. Kamu memaksa anakku mati, melumpuhkan cucuku tercinta, dan kamu ingin pergi begitu saja. Kata sebuah suara tua. Seorang lelaki tua berjalan keluar dengan bantuan tongkat. Kincuan terkejut saat melihat lelaki tua itu. Dia tidak bisa melihat melalui kekuatan orang tua itu. Keluarga Blaze tidak kekurangan orang. Raging Flameran adalah salah satunya. Begitu cabang ini hilang, yang lain akan segera menggantikannya. Orang tua itu adalah leluhur keluarga Blaze, penjaga sejati keluarga Blaze. Leluhur. Orang-orang di sekitarnya semua membungkuk dengan hormat. Banyak orang tidak tahu seberapa kuat leluhur itu, tetapi mereka semua tahu bahwa Transcendent tingkat ke-9 bukanlah tandingannya. Jika mereka benar-benar bertarung, dia akan langsung terbunuh. Banyak orang menduga bahwa lelaki tua itu adalah seorang kultifator rilem formasi inti. Mungkin dia terlalu tua untuk pergi ke wilayah misterius. Kincuan memiliki mata dewa emas, jadi dia melihat kekuatan lelaki tua itu. Alam formasi inti. Bab 224. Tingkat penyelesaian. Jantung Kincuan berdetak kencang. Dia sedikit takut, tapi dia tidak terlalu takut. Burung gereja naga lima warna miliknya juga berada di alam formasi inti. Dengan pengaruh tubuh tiran yang luar biasa dan kursi dewa tiga bunga, itu pasti jauh lebih kuat dari orang tua ini. Jika aku pergi sekarang, keluarga Yanmu dapat terus berjalan dan bertahan. Apakah kamu tidak takut menghancurkan keluarga Yan? Kincuan menatap lelaki tua itu. Anak muda, jangan mengira kamu begitu hebat. Di dunia ini, kultifasimu bahkan bukan titik awal. Aku dapat dengan mudah membunuhmu. Orang tua itu memandang Kincuan, ragu-ragu. Izinkan saya memberi Anda satu nasihat terakhir. Tingkat penyelesaian seperti Anda tidak cukup. Saya tidak ingin membunuh tanpa alasan. Jika saya membunuh Anda dan keluarga Yan dihancurkan, itu karena saya. Kincuan telah memaksa Lian Ran mati, melumpuhkan Song of Flames dan Tuan Muda Ketiga dari keluarga Blaze. Ini sudah cukup untuk keluarga Blaze. Adapun musuh sebenarnya, itu adalah keluarga Angin Salju. Meskipun Lian Ran yang melakukannya, dia berada di bawah perintah keluarga Angin Salju. Tidak peduli siapa orang itu, Kincuan masih akan melumpuhkannya atau bahkan membunuhnya. Tidak peduli siapa itu, selama mereka terlibat dalam apa yang terjadi pada orang tuanya, tidak satupun dari mereka ingin melarikan diri. Ekspresi pria tua itu berubah. Anak ini tahu dia berada di level penyelesaian. Apakah dia menggertak atau apakah dia memiliki kartu truf yang kuat. Pria tua itu ragu-ragu dan kemudian menatap Kincuan, tidak perlu menggertak. Aku akan membunuhmu hari ini. Aku ingin melihat bagaimana kamu membunuh seorang kultifator tingkat penyelesaian. Kamu telah menjalani hidupmu seperti anjing. Omong-omong, karena kamu menolak untuk menyerah, aku akan membuatmu menyerah. Aku tidak akan membunuhmu, tetapi kamu harus membayar harganya. Kincuan menatap pria tua itu. Orang tua itu mengangkat tongkatnya. Lingkaran cahaya merah menyala dan aura yang kuat menyebar. Pekikan. Five Colored Dragon Fins di udara memekik. Cahaya lima warna mengelilingi tubuhnya dan tekanan kuat menutupi langit. Ekspresi lelaki tua itu akhirnya berubah saat dia menatap Five Colored Dragon Fins di udara. Wuss. Dragon Fins lima warna raksasa mengepakkan sayapnya dan dua baris bila angin ditembakkan ke arah lelaki tua itu. Auranya yang kuat menekan lelaki tua itu. Perlindungan api mistik. Pria tua itu melambaikan tongkat di tangannya dan terus melompat dan menghindar. Namun, dia hanya bisa mengelak dan menangkis. Meski begitu, dia dalam keadaan menyesal, belum lagi melawan. Berdiri di atas burung pipit naga lima warna, Qin Feng merasa lebih berbeda. Dia menyaksikan sesepuh formasi inti dipukuli hingga keadaan menyedihkan. Asteris berdengung. Burung pipit naga lima warna melebarkan sayapnya dan menerkam ke arah lelaki tua itu. Saat ia mengepakkan sayapnya, embusan angin yang mengerikan menghancurkan pavilion di sekitarnya. Saat jarak di antara mereka semakin dekat, bila angin dan bila api menjadi sangat terkonsentrasi sehingga lelaki tua itu tidak bisa lagi menangkisnya. Engah. Salah satu lengannya patah. Aku mengakui, wajah lelaki tua itu pucat saat memandang Qin Juan. Qin Juan tidak memerintahkan Dragon Fins lima warna untuk membunuhnya. Dia menatap lelaki tua itu. Masalah ini berakhir di sini. Lian Ran sudah mati, dan kamu tahu apa yang aku inginkan. Jangan paksa aku untuk membuat keluarga Blaze menghilang. Aku tahu, dan aku mengerti apa yang harus dilakukan, kata lelaki tua itu sambil menghela nafas. Ayah, ayo pergi, Qin Juan berkata kepada Qin Feng. Qin Juan menolak undangan lelaki tua itu. Meskipun keluarga Blaze telah kehilangan muka, yang lain akan tahu bahwa keluarga Blaze memiliki kultifator rilem formasi inti. Meskipun mereka kehilangan lengan, kekuatan mereka masih ada. Kali ini, dia datang dengan burung gereja naga lima warna. Bahkan tanpa itu, Qin Juan masih memiliki kemampuan untuk melawan orang tua itu. Dia perlu menggunakan semua kartu trufnya, seperti benih api dan binatang macan tutul naga, tetapi tidak secara langsung. Qin Juan tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak kartu trufnya. Kartu Tram digunakan untuk membunuh orang. Hanya dengan membunuh orang, kartu truf akan tetap menjadi kartu truf, dan kartu truf akan tetap menjadi kartu truf. Setelah lebih banyak orang mengetahuinya, mereka akan memikirkan cara untuk memecahkannya. Jika mereka menemukan cara untuk menahannya, kartu truf itu akan kehilangan efeknya. Kembali ke kota Laut Selatan. Tidak ada penundaan di jalan. Bagaimanapun, keluarganya masih khawatir. Melihat Qin Feng dan Qin Juan kembali, keluarga Qin menghela nafas lega. Melihat wajah Qin Feng lebih cerah, mereka tahu bahwa masalah keluarga Blaze telah diselesaikan. Meskipun masalah keluarga Blaze telah diselesaikan, itu belum benar-benar berakhir. Namun, Qin Feng telah melampiaskan banyak amarahnya. Sekarang, dia semakin merindukan ibunya. Ayah, jangan khawatir. Segera, dalam 3-5 tahun, aku akan membawa ibu kembali, kata Qin Juan dengan serius. Qin Feng menyuruhnya untuk tidak terburu-buru. Dia sudah sangat senang dan puas. Begitu saja, Qin Juan tinggal di rumah selama setengah bulan sebelum pergi. Qin Juan pergi ke Sekte Xianyun. Dia ingin melihat apakah Zai Xing atau Cu Xi dan Qing Zhu telah kembali. Setelah memelihara burung pipit naga lima warna, Qin Juan masuk ke Sekte Xianyun. Zai Xing dan Cu Xi dan Qing Zhu telah pergi, tetapi masih banyak tetua dan wakil pemimpin Sekte. Qin Juan terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Sikap, temperamen, persona, dan auranya, di samping dua helai rambut seputih salju, membuatnya tampak alami dan luar biasa. Terutama sepasang mata yang jernih dan tampan, lembut dan alami, sangat menarik. Kakak Qin Juan. Sebuah suara yang akrab terdengar. Qin Juan tersenyum. Hanya Iblis Utara Yao, gadis itu, yang akan memanggilnya seperti itu. Qin Juan menoleh. Iblis Utara Yao memandang Qin Juan dan tertegun. Kakak Qin Juan. Qin Juan tersenyum dan mengetuk kepalanya. Kenapa kamu tidak bisa mengenaliku? Ah, itu benar-benar kamu. Iblis Utara Yao memeluk Qin Juan dan bergantung pada Qin Juan. Dia mungil, tapi sosoknya sangat panas. Wajahnya sangat indah. Kakak Qin Juan, kamu menjadi lebih baik dan lebih baik. Iblis Utara Yao terkikik. Bagaimana kabarmu baru-baru ini? Qin Juan bertanya sambil tersenyum. N, sangat bagus. Hanya saja guru belum kembali. Mereka berdua mengobrol sambil berjalan. Kekuatan Norteren di Menyao tidak buruk sekarang, dan dia memiliki halamannya sendiri. Bakatnya tidak buruk, dan dia bisa menonjol di sekte Xianyun. Mengetahui bahwa Qin Juan telah datang, banyak orang yang berhubungan baik dengan Qin Juan di masa lalu datang. Tai Zhuang, Yang Hu, Jin Yan, Wang Tong. Tentu saja, Leng Qing Sui juga datang. Mereka sudah lama tidak bertemu, dan meskipun mereka sangat bahagia, mereka berbeda dari sebelumnya. Mereka tidak akan pernah bisa mengejar ketinggian Qin Juan saat ini sepanjang hidup mereka. Seiring waktu berlalu, mereka secara bertahap akan menjauh, dan tanpa sadar, mereka akan menjadi orang dari dua dunia yang berbeda. Leng Qing Sui masih sangat dingin. Ketika dia melihat Qin Juan, jejak semangat muncul di matanya yang indah. Qin Juan tiba-tiba memikirkan latar belakangnya, dan dia seharusnya memiliki kemampuan untuk membantunya sekarang. Qin Juan adalah orang yang lugas. Setelah sekelompok orang selesai makan, dia berkata, Qing Sui, ada sesuatu yang ingin ku beritahukan padamu. N. Keduanya berjalan keluar. Sekarang bulan telah terbit, keduanya duduk di sebuah pavilion di Sekte Sianyun. Siapa musuhmu? Qin Juan bertanya dengan lembut. Leng Qing Sui tercengang saat melihat Qin Juan. Aku akan membawamu untuk mendapatkannya kembali. Aku bisa memenuhi apa yang aku janjikan padamu saat itu, kata Qin Juan. Bab 225. Pikiran Leng Qing Sui sangat rumit. Dia tahu bahwa tidak ada yang namanya cinta atau benci tanpa alasan di dunia ini. Dia tidak akan percaya bahwa tidak ada alasan bagi seseorang untuk membantunya seperti ini. Qin Juan, mengapa kamu membantuku? Leng Qing Sui berkata dengan lembut. Qin Juan juga tertegun. Dia memandangnya dan berpikir sejenak sebelum berkata, apakah kamu percaya padaku? Sebenarnya, aku juga tidak tahu kenapa. Leng Qing Sui memandang Qin Juan dengan aneh. Selalu ada alasan. Qin Juan juga bingung. Dia telah membantunya menjinakkan Frost Saber to the Tiger dan mengajarinya Great Dao of Protection. Karena dia berseteru dengan Loge. Sekarang dia harus membalas dendam untuknya, dia merasa itu aneh. Membantu seseorang seperti ini, meskipun tidak dapat dianggap sebagai upaya yang sia-sia, sungguh aneh untuk tidak meminta imbalan apapun. Di masa lalu, dia telah membantu Zai Xing, Yuan Su, dan Grand Princes dari dinasti Hegemon. Dia punya alasan, tujuan, dan bahkan keegoisan. Leng Qing Sui memandang Qin Juan dengan rasa ingin tahu. Qin Juan sepertinya sedang berpikir serius. Dia menatap Qin Juan. Pria ini sangat tampan. Setelah lama tidak bertemu dengannya, dia menyadari bahwa dia sangat jantan. Dia yang selalu bersikap dingin, bahkan senang berada di sisinya. Aura alaminya sangat nyaman. Baiklah, lupakan saja jika kamu tidak ingat. Kupikir kamu punya desain untukku. Leng Qing Sui berkata dengan lembut. Sangat jarang wanita dingin seperti dia mengatakan kata-kata seperti itu. Ada sedikit ejekan dalam kata-katanya. Ini juga pertama kalinya dia berbicara dengan pria seperti ini. Musuh saya adalah keluarga Sen dari negara Langsi. Keluarga Sen adalah keluarga terbesar di negara Sen, dan keluarga Leng saya awalnya sama. Ayah saya secara tidak sengaja memperoleh keterampilan bertarung yang disebut sembilan langkah menentang surga. Saya tidak tahu bagaimana keluarga Sen mengetahuinya, tetapi keluarga Leng menghilang dalam satu malam. Apakah keluarga Sen jauh lebih kuat dari keluarga Leng? Kincuan bertanya. Keluarga Sen lebih kuat dari keluarga Leng, tapi seharusnya tidak berjalan mulus. Mereka menggunakan asap beracun yang menjijikan, dan seharusnya ada bantuan dari luar malam itu. Kata Leng Qing Sui. Berkemas, kita akan pergi ke keluarga Sen besok. Kincuan berkata langsung. Leng Qing Sui memandang Kincuan dan mengangguk, terima kasih. Sama-sama, aku membantumu dengan sukarela. Kamu seperti adik perempuan bagiku. Kincuan tersenyum. Omong kosong, aku lebih tua darimu. Leng Qing Sui tersipu saat dia melirik Kincuan. Itu hanya perasaan. Terkadang, kamu tidak bisa hanya melihat usia. Lagi pula, kamu belum tentu lebih tua dariku. Kamu dan aku sudah ditakdirkan. Kenapa kamu tidak menjadi adik perempuanku? Huff, aku kakak perempuan. Kata Leng Qing Sui. Baiklah, terserah kamu. Mulai sekarang, kamu akan menjadi saudariku Sui. Ini bukan gelar yang sederhana. Ketika kamu selesai dengan urusanmu, aku akan membawamu ke rumahku, kata Kincuan sambil tersenyum. Mem, bagus sekali. Aku punya adik laki-laki sekarang. Leng Qing Sui tersenyum. Senyumnya sangat tajam, dan senyumnya yang sedingin es itu juga bisa menghangatkan hati orang-orang. Kincuan tersenyum. Dia tidak pernah menemukan alasan untuk membantunya begitu banyak. Mungkin itu karena dia ingin melihat senyum seperti teratai yang dingin ini. Keesokan harinya, Kincuan dan Leng Qing Sui pergi dan terbang menuju negara Langsi dengan burung pipit naga berwarna lima. Negara Langsi bukan milik tiga kerajaan dan enam dinasti. Itu juga negara besar, sebanding dengan negara api. Itu terletak di barat laut alam biasa. Selama berada di alam biasa, burung gereja naga berwarna lima dapat terbang ke sana dengan cepat. Adapun balas dendam Leng Qing Sui, Kincuan tidak terlalu khawatir. Itu hanya kota Sen. Keluarga Sen sudah keterlaluan. Mereka mendambakan panduan kultifasi keluarga Leng dan benar-benar menghancurkan seluruh keluarga. Tindakan kejam dan tidak manusiawi seperti itu membuat bulu kuduk berdiri. Agar penguasa kota Sen dapat melakukan hal seperti itu, jelas bahwa dia telah melakukan banyak hal buruk. Berani menghancurkan keluarga besar seperti keluarga Leng, jelas bahwa hal ini pasti tidak biasa. Mengendarai Five Colored Dragon Sparrow, perjalanannya sangat mulus. Tidak ada yang berani maju. Sosok besar ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa keluarga Sen memiliki kekuatan yang luar biasa. Mengendarai Five Colored Dragon Sparrow, perjalanannya sangat mulus. Tidak ada yang berani maju. Hanya sosok besar ini saja yang menunjukkan bahwa itu luar biasa. Negara Langsi. Kota Sen. Begitu mereka memasuki kota Sen, Leng King Sui menjadi gugup. Bahkan bibirnya pucat. Ini pernah menjadi mimpi buruknya, dan ini adalah awal dari mimpi buruknya. Dia melihat anggota keluarganya dibunuh satu per satu, dibunuh secara brutal. Hanya dia yang diantar keluar oleh keluarganya. Dia akan selalu mengingat kata-kata terakhir ayahnya, Sui, R, pergi sejauh yang kamu bisa. Jangan pernah kembali, jangan pernah kembali. Saudari Sui, jangan khawatir. Aku di sini. Kincuan menepuk pundaknya dan aliran hangat mengalir ke tubuhnya, menenangkannya. Gemuruh. Seperti biasa, biarkan burung pipit naga berwarna meledakkan pintu mewah keluarga Sen. Dengan begitu, tanpa berkata apa-apa, keluarga Sen akan muncul. Selain itu, Kincuan merasakan pencapaian dari mendobrak pintu orang-orang kaya dan tak berperasaan ini. Segera, sekelompok orang keluar. Mereka tidak mengutuk saat mereka melihat burung gereja naga berwarna lima di langit. Pada saat ini, burung gereja naga berwarna lima tidak terlalu tinggi di langit. Tampaknya menutupi langit dan itu sangat mengejutkan. Siapa kamu? Bolehkah saya tahu dendam apa yang Anda miliki dengan keluarga Sen saya? Bukankah ini terlalu berlebihan? Seorang pria parubaya mengangkat kepalanya dan menatap Kincuan dan Leng King Sui. Sen Yun Chang, apakah kamu masih mengenaliku? Leng King Sui menatap pria parubaya itu dengan dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Pria parubaya itu tertegun. Dia memandang Leng King Sui dan tidak mengenalinya. Namun, wanita ini tampaknya memiliki kebencian yang mendalam padanya, yang membuatnya bingung. Aku tidak kenal wanita ini. Aku putri Leng Feng. Leng King Sui berkata dengan dingin. Ekspresi pria parubaya itu berubah saat dia melihat ke arah Leng King Sui, kamu benar-benar kembali. Kamu benar-benar membunuh seluruh keluarga ku untuk teknik kultivasi. Sudah waktunya untuk membayar hutang ini hari ini. Kata Leng King Sui. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Anda benar-benar berani mendobrak pintu keluarga Sen saya. Maka, Anda tidak perlu pergi hari ini. Bunuh mereka. Kata Sen Yun Chang sambil mengeluarkan busur ungu. Dia mencabut panah dan membidik Leng King Sui. Wah-wah. Banyak orang di bawah menembakkan panah ke Kincuan dan Leng King Sui. Dang-dang-dang. Dragon Vince lima warna mengepakkan sayapnya yang besar dan menamparkan anak panah ke bawah. Kemudian, ia mengepakkan sayapnya dan dua baris bila angin ditembakkan. Oh-oh-oh-oh. Selain Sen Yun Chang, semua orang sudah mati. Kincuan tidak sengaja membunuh Sen Yun Chang. Dragon Vince lima warna di alam formasi inti dapat dengan mudah membunuh orang-orang ini. Saat ini, banyak orang dari keluarga Sen datang. Tapi kali ini, tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Sen Yun Chang bermandikan keringat dingin. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan busur ungu di tangannya. Dia gemetar saat melihat ke arah Leng King Sui. Apa yang kamu inginkan? Kami akan memberimu kompensasi. Aku bisa memberimu apa saja. Sen Yun Chang berkata sambil mengeluarkan sebuah buku emas. Itu sangat tipis. Ini adalah sembilan langkah menentang langit. Aku akan memberikannya padamu. Kincuan membawa Leng King Sui turun dari Dragon Vince lima warna. Sen Yun Chang melemparkan buklet itu. Saat dia melempar buku itu, 10 ribu anak panah lainnya ditembakkan. Sen Yun Chang dengan cepat mundur ke arah keluarga Sen sambil tertawa terbahak-bahak. Kincuan mengambil buku itu. Ada lima kata emas yang bersinar di atasnya. Sembilan langkah menentang surga. Lingkungan berubah dan tawa Sen Yun Chang terdengar. Bab 226. Sen Yun Chang meraung dengan bangga. Kincuan menggelengkan kepalanya. Seorang penatua dari Sekte Array Abadi. Kamu benar-benar mencari kematian. Sen Yun Chang mengaktifkan formasi susunan. Pada saat ini, dia sangat senang. Dia sangat percaya diri dengan Los Immortal Ten Kills Array miliknya. Dua anak nakal yang masih basah di belakang telinga akan terjebak sampai mati dalam formasi susunan ini. Kincuan segera meraih Leng King Sui dan kemudian dengan santai melompat dan berlari. Kabut di sekitarnya tebal dan guntur bergemuruh. Mereka bahkan bisa melihat banyak binatang buas di sekitar. Wajah Leng King Sui menjadi pucat seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang menakutkan. Ayah, ayah, mengapa kamu di sini? Saudari Sui, tutup matamu. Ini semua ilusi, kata Kincuan lembut. Leng King Sui menutup matanya dan membiarkan Kincuan menariknya dan lari. Apa yang disebut Los Immortal Ten Kills Array ini tidak layak disebut ke Kincuan. Dalam hal keterampilan susunan, Kincuan jauh di depannya. Dalam hal memecahkan susunan, Sen Yun Chang bahkan lebih rendah. Gemuruh. Saat Kincuan berlari, dia akan menginjak tanah dari waktu ke waktu. Banteng ilahi meruntuhkan gunung. Setelah 10 menit, seluruh susunan menghilang. Gerbang keluarga Sen berantakan. Kincuan dan Leng King Sui muncul di depan semua orang. Wajah Sen Yun Chang menjadi pucat dan dia gemetar. Dia menunjuk Kincuan dan Leng King Sui, bagaimana kamu bisa menghancurkan Array 10 pembunuhan abadi yang hilang. Tidak mungkin, tidak mungkin. Sen Yun Chang juga jenius dalam keterampilan menyusun. Sampai batas tertentu, dia bahkan lebih bangga dengan keterampilan susunannya. Reputasinya di kota Sen juga karena keahlian susunannya. Bagi orang luar, keluarga Sen adalah kolam naga dan sarang harimau. Itu mudah untuk masuk tetapi sulit untuk keluar. King Sui, bunuh dia dan balas dendam untuk orang tuamu, kata Kincuan kepada Leng King Sui. Leng King Sui menyerang dengan mata merah. Kincuan membentuk segel dengan kedua tangan. Segel pengikat cahaya Buddha. Menekan. Mengikat. Tidak hanya itu, Kincuan juga membiarkan Dragon Leopard Beast menyerang dari samping untuk mengatasi bahaya Leng King Sui jika perlu. Bisa. Sebuah pedang menusuk ke bahu Sen Yun Chang. Ah. Dengan teriakan, Sen Yun Chang melepaskan diri dari segel pikiran pengikat cahaya Buddha dan menyerang Leng King Sui. Kultifasi Sen Yun Chang lebih tinggi dari Leng King Sui. Tetapi pada saat ini, binatang macan tutul naga menyerbu dan menebas telapak tangannya. Membelanjakan. Itu menembus punggung tangannya dan darah segar berceceran di wajah Leng King Sui. Pada saat ini, Kincuan sekali lagi membentuk segel, dan segel pikiran pengikat cahaya Buddha lainnya mengikat Sen Yun Chang. Engah. Dengan mata merah, Leng King Sui menusukkan pedangnya ke bahu satunya. Engah-engah. Saat ini, mata Leng King Sui merah. Dia menikam Sen Yun Chang lagi dan lagi. Akhirnya, dia menusuk hati Sen Yun Chang. Wajah orang-orang di sekitar keluarga Sen menjadi pucat saat mereka mundur satu per satu. Tatapan dingin Kincuan menyapu mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang berani lari. Burung gereja naga lima warna sedang menatap mereka dari langit. Bahkan jika mereka memiliki flying mounts, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Jika mereka lari, mereka akan mati lebih cepat. Sen Yun Chang sudah mati. Mata Leng King Sui merah dan air mata mengalir di wajahnya. Tatapannya menyapu orang-orang yang tersisa, dan kemudian, dia memilih satu dan langsung membunuhnya. Masih banyak wajah dalam ingatannya. Ini semua adalah orang-orang yang telah membunuh anggota keluarganya. Dia telah dibangunkan oleh orang-orang ini beberapa malam, jadi tentu saja, ingatannya sangat dalam. Mereka yang dikenali oleh Leng King Sui akan melawan dan melarikan diri saat ini, tetapi itu tidak berguna. Dengan bantuan Kincuan dan Dragon Leopard Beast, mereka langsung dibunuh. Leng King Sui berlutut di tanah dan melihat ke langit. Pedang di tangannya juga terlempar ke tanah olehnya saat dia menangis dengan sedihnya. Kebencian membuatnya kuat, kebencian membuatnya bergerak maju. Kebencian juga membuatnya hidup seperti mayat berjalan. Kebencian membuatnya tidak tahu harus hidup untuk siapa. Dia sangat kesepian, dan saat ini, dia bahkan lebih kesepian. Obsesi di hatinya telah hilang. Dia tiba-tiba merasa rileks, tetapi hatinya juga kosong. Kincuan berdiri di belakangnya dan tidak menghiburnya. Tidak sampai dia menangis untuk waktu yang lama, dia maju untuk menariknya. Saudari Sui, mulai sekarang, aku akan menjadi keluargamu. Keluargaku juga keluargamu. Kincuan dengan lembut menghiburnya. En, Kincuan, aku ingin pergi ke rumahku untuk melihatnya. Kata Leng King Sui. Kincuan dan Leng King Sui pergi ke rumah klan Leng. Jaraknya tidak terlalu jauh. Ketika mereka tiba, itu telah menjadi rumah yang sunyi. Lagi pula, lebih dari seratus orang telah meninggal di sini. Tidak ada yang berani tinggal di sini, dan pintunya juga diblokir dengan batu. Membuka pintu, mereka masuk. Gulma tumbuh di mana-mana, dan ada lapisan debu tebal di mana-mana. Dari jauh, ada beberapa kuburan, dan tampak lebih sepi. Leng King Sui tersentuh oleh adegan ini. Ini pernah menjadi rumahnya. Ini rumahnya. Dua aliran air mata mengalir. Ini dulunya adalah orang tua, saudara laki-laki dan perempuan yang paling dicintainya, tetapi sekarang, dia sendirian. Benar-benar sepi sendirian. Kesepian di hati seseorang, perasaan tidak memiliki anggota keluarga atau teman sangatlah menakutkan. Tidak peduli seberapa besar dunia ini, rasanya tidak ada tempat bagi seseorang untuk berdiri. Kincuan melihat pemandangan belakang yang sunyi dan menepuknya, belasung kawas saya. Setelah bertahun-tahun, Anda seharusnya senang bahwa orang-orang dari klan Sen telah meninggal. Mereka juga akan dapat beristirahat dengan damai. Terima kasih, Kincuan. Leng King Sui memeluk lehernya. Saudari Sui, kamu adalah saudara perempuanku. Tidak perlu berterima kasih padaku, tidak perlu berterima kasih padaku selamanya. Hiduplah dengan baik, hiduplah dengan bahagia. Keluargamu juga berharap melihatmu hidup bahagia. Kincuan tertawa. Aku tahu, jangan khawatirkan aku. Keinginanku telah terpenuhi. Aku ingin kembali ke Sekte Awan Abadi. Leng King Sui berkata sambil melepaskan Kincuan. Baiklah, ini untukmu. Kincuan melewati sembilan langkah menentang surga ke Leng King Sui. Leng King Sui menggelengkan kepalanya. Ini adalah barang yang tidak menguntungkan. Barang yang tidak menguntungkan dari klan Leng. Kincuan, atasi sendiri. Jika itu barang yang bagus, simpanlah. Jika tidak, buang. Kincuan memikirkannya dan menganggupkan kepalanya. Baiklah. Mereka datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Kincuan dan Leng King Sui kembali ke Sekte Awan Abadi. Keesokan harinya, Kincuan pergi. Dia pergi ke Sekte Jiuling. Namun, gedung arai sudah kosong. Yuansu sudah pergi, tetapi tidak ada berita tentang Sekte Arai Iblis yang sedang dibangun kembali. Kincuan tidak tahu apakah Sekte Arai Iblis akan dibangun kembali di alam biasa atau di alam mendalam. Kincuan memutuskan untuk menunggu berita di alam biasa dan berkultivasi sebentar. Setelah satu atau dua tahun, ketika kultivasinya mencapai alam formasi inti, dia akan menuju ke alam mendalam, ke klan Helian, ke klan Angin Salju, dan Sekte Obat Beladiri sebelumnya. Saat ini, Kincuan tidak memiliki kebencian mendalam terhadap Sekte Obat Beladiri. Jika dia bertemu mereka lagi, mereka hanya akan menjadi orang asing. Kakak laki-lakinya juga tidak mengenalnya. Saat itu, meskipun dia dijebak olehnya, itu adalah berkah tersembunyi, dan adik laki-lakinya tidak menerima keuntungan apapun. Namun, begitu banyak waktu telah berlalu, dia harus pergi dan melihatnya. Seseorang seperti adik laki-lakinya mungkin tidak cocok untuk tinggal di Sekte Obat Beladiri lagi. Jika dia berani menyakitinya, dia juga akan menyakiti orang lain. Bab 227 Setelah meninggalkan Sekte Jiuling, Kincuan terbang menuju utara. Dia tidak tahu ke mana harus pergi saat ini. Masalah Leng King Sui juga diselesaikan. Saat itu, dia telah berjanji padanya bahwa dia akan membantunya menyelesaikannya. Kincuan, yang tidak memiliki tujuan, memutuskan untuk menggunakan waktu ini untuk berjalan-jalan di alam biasa. Mungkin dia akan segera meninggalkan tempat ini, dan butuh waktu lama sebelum dia kembali. Membaca 10.000 buku setara dengan berjalan 10.000 mil. Pemahaman seorang kultifator secara alami akan sangat bermanfaat. Memperluas pikiran seseorang juga akan meningkatkan alam seseorang. Semakin besar ilmu seseorang, semakin besar pula hatinya, dan semakin besar pikirannya. Siluet Kincuan terus muncul. Dia memiliki Dragon Fins lima warna. Meskipun alam fana sangat besar, ada banyak tempat di mana dia pernah terbang sebelumnya. Waktu berlalu dan sebelum dia menyadarinya, satu tahun telah berlalu. Kincuan sekarang berusia 21 tahun dan kultifasinya telah mencapai tahap ke-9 dari alam Transcendent. Dia hanya perlu menunggu kesempatan untuk menerobos. Setahun tidak panjang atau pendek. Bagi seorang kultifator dengan umur panjang, setahun hanyalah jentikan jari. Kincuan telah kembali ke utara belum lama ini, dan itu adalah bagian paling utara. Laut Kristal Es Kincuan datang ke sini dan tinggal di Istana Es tempat Cu Si dan King Su tinggal. Tempat ini sangat sepi karena Kincuan berencana untuk berkultifasi dan menerobos ke sini. Di masa depan, dia akan meninggalkan tempat ini dan menuju ke domain misterius. Binatang macan tutul naga sudah berada di tahap ke-8 dari alam Transcendent. Tubuh si kecil masih sama dan tidak ada perubahan. Hanya aura dan auranya yang berbeda. Beruang naga emas bumi besar sedikit lebih lemah, pada tahap ke-7 dari alam Transcendent. Burung gereja naga berwarna 5 telah mencapai tahap ke-2 dari alam formasi inti. Dari waktu ke waktu, Kincuan memikirkan wanita parubaya dari Istana Seratus Bunga. Kekuatannya terlalu menakutkan. Dia tidak tahu seberapa kuat dia, tapi dia setidaknya berada di alam formasi inti akhir. Selain berkultifasi, Kincuan juga akan menjelajahi Laut Kristal Es dengan burung pipit naga berwarna 5. Yang lainnya adalah sembilan langkah menentang surga. Ini adalah kemampuan. Itu bukan teknik kultifasi atau teknik bela diri, juga bukan teknik gerakan atau teknik gerak kaki. Itu adalah kemampuan mistis untuk mengumpulkan kekuatan. Dengan setiap langkah yang dia ambil, kekuatannya akan meningkat 10%. Dengan langkah lain, kekuatannya akan meningkat 10% lagi. Setelah sembilan langkah, kekuatannya akan meningkat 90%. Namun, saya hanya dapat mendukung Anda sekali. Tidak peduli berapa banyak langkah yang Anda ambil, setelah satu gerakan, kekuatan yang terkumpul akan hilang, dan Anda harus melangkah lagi untuk mengumpulkan kekuatan. Gerak kaki semacam ini sangat tidak jelas dan sulit untuk berjalan. Setiap langkah sangat tidak nyaman hingga membuatnya ingin muntah darah. Kincuan hanya bisa mengambil tiga langkah dalam setahun, tetapi setiap langkah yang diambil kincuan meningkatkan kekuatannya sebesar 20%. Ini adalah kemampuan tubuh tiran yang luar biasa. Langkah ketiga bisa meningkatkan kekuatan seseorang hingga 60%. Namun, itu hanya bisa digunakan sekali. Jika seseorang berkultifasi ke langkah ke sembilan, apakah kekuatannya akan meningkat dua kali lipat? Dengan begitu, dia mungkin benar-benar bisa menginjak-injak langit. Sembilan langkah menentang surga. Sembilan langkah sudah cukup untuk menantang langit. Kincuan harus mempelajari ini. Mungkin itu akan menjadi salah satu kartu trufnya yang paling menakutkan di masa depan. Benih api bumi besar sembilan neraka juga sangat menakutkan, tetapi jika dia tidak bisa menaikkannya ke tingkat yang lebih tinggi, jarak dua meter ini akan terbatas. Pada saat itu, itu akan jauh lebih rendah dari sembilan langkah menentang surga. Jika level benih api bumi besar sembilan neraka meningkat, maka jaraknya akan meningkat. Itu juga akan menjadi keberadaan yang menakutkan. Tubuhnya tidak dibatasi oleh levelnya. Jika benih api bumi besar sembilan neraka dapat mencapai jarak lebih dari lima puluh meter dari tubuhnya dan belajar bagaimana bertransformasi, dia mungkin bisa melawan wanita tua itu dari istana seratus bunga. Kincuan penuh harapan untuk masa depan. Selama dia diberi waktu, semuanya bisa terwujud. Suatu hari, ketika dia kembali ke istana es, dia tiba-tiba membeku. Ini karena seorang wanita seperti peri sedang menatapnya dengan senyum di wajahnya. Chu si kingsu. Kecantikan tiada taraf tanpa riasan. Kulitnya seperti es dan tulangnya seperti giok. Dia mengeluarkan aura dingin yang membuat orang-orang berada ribuan mil jauhnya, namun membuat mereka tidak dapat melepaskan diri. Kulitnya seperti peri, dan tulangnya seperti giok. Pada saat ini, dia tampaknya semakin menjadi dunia lain. Jumlah awan abadi di sekitarnya sebenarnya mencapai empat. Sepasang mata indah dunia lain dan dunia lain menatap Kincuan. Dia sedikit terkejut, tapi kemudian, dia menunjukkan senyum yang sangat indah. Bibi, aku sangat merindukanmu. Kincuan dengan senang hati memeluknya. Ada aroma yang samar dan elegan, seperti wangi peri. Dia memandang Kincuan dengan prihatin. Apa yang telah terjadi? Kincuan tersenyum. Tidak apa-apa, aku sangat baik. Lalu apa yang terjadi? Chu si kingsu mengulurkan tangan dan memutar dua hal rambutnya yang seperti salju. Aku pernah terluka, dan aku seperti ini. Tidakkah menurutmu aku lebih cantik dari sebelumnya? Kincuan tersenyum. Ya, saya. Bisakah Anda pulih? Chu si kingsu bertanya. Dia tahu bahwa darah dan kikincuan telah terkuras, dan masih ada simpul di hatinya. Ya, aku akan segera sembuh. Bibi, mengapa kamu begitu mengkhawatirkanku? Kincuan terkekeh. Benar, manfaat apa yang kamu dapatkan kali ini? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku sudah mencapai alam formasi inti. Binatang kristal dari lima elemen juga telah menerima warisan garis keturunannya. Lihat, Chu si kingsu memanggil binatang kristal dari lima elemen. Saat ini, pria ini panjangnya hampir 10 meter dan tingginya 5 meter. Itu seperti kristal, indah dan enak dipandang. Aura yang dipancarkannya juga sangat menakutkan. Itu sebenarnya memiliki kekuatan dari core formation realm. Kincuan tertegun. Legenda mengatakan bahwa binatang kristal dari lima elemen dan tuannya terhubung, dan kekuatan mereka akan selalu mengikuti satu sama lain. Terlepas dari apakah master atau kristal bis dari lima elemen menerobos, pihak lain akan menyusul dalam waktu singkat. Kristal bis adalah binatang suci murni. Wanita yang memilikinya adalah wanita paling murni di dunia. Kincuan sangat senang. Chu si kingsu adalah sebidang tanah murni di dalam hatinya. Selama dia baik-baik saja, dia akan sangat bahagia. Chu si kingsu juga sangat terkejut. Semua yang dia miliki hari ini diberikan kepadanya oleh pria kecil ini. Jika tidak, dia pasti sudah lama meninggal. Binatang kristal dan warisan lima elemen tidak akan ada. Bagus sekali. Bibi, apa yang kamu rencanakan di masa depan? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Saya menerima warisan dari lima elemen. Di masa depan, saya akan menyelesaikan misi warisan ini. Selama ini, Bibi akan menemanimu. Oke. Chu si kingsu tersenyum. Bagus. Bagus sekali. Saya tidak bisa meminta lebih. Saya sangat gembira. Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Chu si kingsu tersenyum, di mana saya akan tidur di ranjang es. Kamu tidur di lantai. Ada tempat tidur es di sini, dan selama ini, Kincuan tidur di atasnya. Oke. Tempat tidur tidak berbeda dengan lantai. Itu semua es, tapi tempat tidurnya sedikit lebih tinggi. Di malam hari, mutiara bercahaya di sini memancarkan cahaya yang hangat. Chu si kingsu berbaring di tempat tidur. Kincuan tidak jauh di atas es. Dia berbalik untuk melihat peri tak tertandingi di tempat tidur. Dia adalah wanita paling tidak duniawi yang pernah dilihat Kincuan. Dia tidak memiliki keinginan dan murni dan bersih. Di depannya, bahkan orang yang paling sombong pun akan merasa rendah diri dan malu. Bibi, apakah kamu pernah menyukai pria itu? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Chu si kingsu menoleh untuk melihat Kincuan, tidak. Bab 228. Kincuan sedikit terpesona olehnya. Dia adalah kecantikan yang tiada taraf, peri, tapi dia adalah tanah suci dan murni di hati Kincuan. Dia tidak berani berpikir untuk menghujatnya. Kingsu tersenyum ketika dia melihat Kincuan menatapnya. Dia merasa sangat dekat dengan Kincuan, jadi dia tidak merasa tidak nyaman saat Kincuan memeluknya saat mereka bertemu. Chu si yu adalah keponakannya, tapi dia belum pernah memeluknya sebelumnya. Kenapa kamu menanyakan ini? Chu si kingsu bertanya sambil tersenyum. Aku bertanya tentang peristiwa besar hidupmu, Bibi. Apakah karena standarmu terlalu tinggi dan kamu tidak menyukai siapapun? Kincuan berkata perlahan. Saya tidak memiliki pemikiran seperti itu, kata kingsu sambil menatap Kincuan. Kincuan terkejut. Anda tidak memiliki pemikiran seperti itu. Menurut legenda, yang abadi tidak memiliki hasrat seksual. Banyak dari mereka bahkan tidak menikah. Ini karena yang abadi dikatakan abadi. Mereka hidup selama langit dan bumi. Mereka tidak perlu membesarkan anak untuk masa tua, jadi percuma saja mereka punya anak. Oleh karena itu, mereka hidup sendiri dan sangat riang. Pada mulanya, manusia hidup demi reproduksi. Manusia akan menjadi tua dan mati, jadi mereka harus membesarkan anak untuk masa tua. Dalam proses ini, keinginan dan keinginan manusia perlahan terbentuk. Sejak awal, mereka tidak punya cukup makanan. Belakangan, mereka memiliki cadangan makanan. Dengan makanan sebagai cadangan, secara alami akan ada perselisihan, 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 dan wanita. Hanya dengan wanita akan ada keturunan. Semakin banyak wanita, semakin banyak keturunan, dan semakin banyak makanan yang mereka butuhkan, semakin banyak kekuatan yang mereka miliki. Dalam proses ini, semua jenis keinginan akan terbentuk dan berkembang. Hasrat mendorong manusia untuk berkembang, dan hasrat juga menjadi sumber dan kekuatan pendorong kemajuan manusia. Dewa tidak membutuhkan hal seperti itu. Adapun kesenangan antara pria dan wanita, mereka bahkan tidak layak disebut. Menurut legenda, mereka bebas dan tak terkekang seperti makhluk abadi, dan mereka bahagia seperti makhluk abadi. Hanya ketika pria dan wanita mencapai puncak kebahagiaan barulah mereka menjadi abadi. Tentu saja, ini hanya legenda, karena tidak ada yang abadi di dunia ini, dan tidak ada yang pernah melihat yang abadi. Ketika Kincuan memikirkan hal ini, dia semakin merasa bahwa King Zu bukanlah orang biasa. Dia riang dan tidak memiliki keinginan apapun. Manusia normal, tidak peduli seberapa suci mereka, masih memiliki tujuh emosi dan enam keinginan. Namun, ada yang rakus akan uang, ada yang rakus akan ketenaran, dan ada yang bernafsu. Tiba-tiba, Kincuan memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Dia hanya merasa bahwa dia sangat kesepian. Dia dengan lembut bertanya, Bibi, apakah kamu bahagia? Cusi dan King Zu berpikir sejenak, lalu memberi Kincuan jawaban yang hampir membuatnya pingsan. Aku tidak tahu. Dari jawaban ini, Kincuan tahu bahwa dia seharusnya tidak terlalu bahagia, dan tidak mungkin dia menjadi abadi. Dia sebenarnya tidak tahu apakah dia bahagia atau tidak. Apa kamu senang? Cusi dan King Zu memandang Kincuan dengan rasa ingin tahu. Saya sangat senang, kata Kincuan. Kenapa kau bahagia? Cusi dan King Zu sepertinya tertarik. Saya memiliki kakek nenek, ayah, paman, dan paman. Ini adalah keluarga besar yang hangat dengan cinta dan bantuan. Darah yang sama mengalir di tubuh kami. Kami adalah orang terdekat di dunia ini. Karena mereka, saya tidak akan kesepian, Kincuan berkata perlahan sambil menatap Cusi dan King Zu. Seperti apa rasanya bahagia? Cusi dan King Zu memandang Kincuan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kincuan menggaruk kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berkata, misalnya, kamu akan bahagia saat melihat seseorang, suka bersama mereka, ingin berbicara dengan mereka, ingin berada di sisi mereka, ingin melindungi mereka, ingin menerima pujian dan pujian mereka. Apakah ini kebahagiaan? Sepertinya menyukai seseorang, tapi menyukai seseorang adalah kebahagiaan. Kincuan tersenyum canggung. Apakah kamu memiliki seseorang yang kamu sukai? Wanita, Cusi dan King Zu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kincuan tertegun. Dia tidak menyangka Cusi dan King Zu akan menanyakan hal ini. Dia berkata dengan sedikit malu, ya, ya. Apakah kamu menyukainya? Ya. Lalu apakah kamu merasa bahagia? Ya, saya bersedia. Kincuan tersipu. Seperti apa rasanya bahagia? Cusi dan King Zu terus bertanya. Rona merah Kincuan semakin dalam. Dia memikirkan Suhe dan hari-hari bahagia itu. Dia berpikir sejenak tetapi tidak mengatakannya. Dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Keesokan harinya, ketika Kincuan bangun, Cusi dan King Zu sudah bangun. Saat dia keluar, dia melihat Cusi dan King Zu berdiri di atas es. Dia sepertinya sedang berkultivasi. Dia telah menerima warisan dari lima elemen. Lima elemen secara alami termasuk es. Es adalah bentuk lain dari air dalam lima elemen. Kincuan sedang berlatih tinju kuali emas naga harimau dari jauh. Teknik tinju ini juga telah mencapai alam spiritual harimau naga. Itu sangat kuat. Naga dan harimau muncul, kuali emas ditekan, naga dan harimau meraung. Setelah menyelesaikan teknik tinju, Kincuan mulai berjalan sembilan langkah menentang surga. Sosoknya melintas dan dia mengambil langkah yang tidak jelas. Dengan satu langkah, dia mengangkat satu kaki ke udara. Satu langkah. Darah dan kidi tubuhnya mengalir ke arah yang berlawanan. Auranya tiba-tiba meningkat. Pada saat ini, dia memancarkan aura yang kental dan keras. Dia mengangkat kakinya dan maju selangkah lagi. Langkah ini menempuh jarak puluhan meter dan dia mengangkat satu kaki lagi. Memadamkan. Wajah Kincuan sedikit merah. Auranya meningkat 20% lagi. Langkah ketiga. Kincuan mengambil langkah maju dengan kaki kirinya. Seolah-olah dia sedang menaiki tangga. Langkah ini sangat mempesona. Chu Si King Zu membuka matanya dan melihat langkah Kincuan. Elegan dan alami, mendominasi dan keras. Itu adalah kombinasi yang sempurna. Hatinya sedikit terguncang. Itu sangat aneh. Dia memikirkan kata-kata Kincuan tadi malam. Jika Anda menyukai seseorang, Anda suka berada di sisinya, suka berbicara dengannya, bahagia saat melihatnya, suka apa yang dia katakan, suka dipuji, suka dilindungi olehnya. Chu Si King Zu sedikit bingung. Dia hanya memiliki perasaan yang sangat samar. Misalnya, dia akan senang saat melihat Kincuan. Setidaknya, dia akan lebih bahagia saat melihatnya daripada saat melihat orang lain. Dia juga sepertinya suka berinteraksi dengannya dan berbicara dengannya. Dia juga memikirkan bagaimana pria ini meraih dadanya. Meskipun dia tidak memikirkan pria dan wanita, dia secara alami tahu tentang reproduksi manusia. Dia tahu bahwa pria dan wanita menunggu bersama. Hanya saja dia tidak merasakannya. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana dia panik setelah ditangkap olehnya, dia sering memikirkannya. Dia tidak memiliki pemikiran tentang pria dan wanita. Dia tahu bahwa ini adalah masalahnya. Sama seperti beberapa orang mengatakan bahwa pria menyukai pria dan wanita menyukai wanita, ini adalah masalah mereka sendiri. Kincuan maju tiga langkah. Auranya mencapai puncak. Dia juga mencapai titik kritis. Haruskah dia mengambil langkah keempat? Kincuan berkonflik. Dia menarik nafas dalam-dalam. Kincuan mengertakan gigi dan tiba-tiba maju selangkah. Pikirannya terguncang. Dia memuntahkan setegup darah dan penglihatannya menjadi hitam. Kincuan. Kincuan merasakan tubuhnya jatuh ke pelukan lembut. Itu adalah pelukan cu si kingsu. Setelah itu, dia tidak tahu apa-apa lagi. Ketika dia bangun, dia menemukan dirinya di tempat tidur. Tempat tidur seputih salju memiliki aroma yang samar. Bau itu sangat familiar. Mata Kincuan berbinar. Langkah keempat dari sembilan langkah menentang surga berhasil. Meskipun dia terluka, dia telah mendapatkan cukup banyak. Langkah keempat sangat penting. Jika dia tidak beruntung, dia tidak akan pernah bisa mengambilnya. Pada saat ini, cu si kingsu masuk. Dia memegang semangkuk obat di tangannya. Kincuan tertegun. Hatinya dipenuhi dengan kehangatan dan dia ingin bangun. Jangan bergerak. Tidak apa-apa, bibi. Cedera ini bukan apa-apa. Bab 229. Melihat Kincuan baik-baik saja, cu si kingsu merasa lega. Dia tahu bahwa keterampilan medis kincuan sangat bagus, jadi dia hanya menyeduh obat yang paling sederhana. Itu digunakan untuk mengobati luka dan mengisiki dan darah, tapi itu bukan obat yang tepat. Periksa sendiri. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? cu si kingsu bertanya. Aku baik-baik saja. Tubuhku sangat baik, dan sebagian besar sudah pulih. Sebenarnya, aku hanya seteguk darah. Lebih baik jika aku memuntahkannya. Kincuan tidak berbohong. Setiap kali dia membuat terobosan dalam sembilan langkah menentang surga, dia akan memuntahkan seteguk darah. Ini adalah kotoran dalam darahnya. Meludahkannya sangat bermanfaat bagi tubuhnya. Hanya saja dia pingsan kali ini. Teknik kultivasi apa yang kamu kembangkan? Lebih baik tidak mengolah teknik kultivasi yang ekstrim itu, kata cu si kingsu sambil meletakkan mangkuk kosong itu. Kincuan tahu bahwa dia takut dia akan mempelajari beberapa teknik kultivasi yang akan memungkinkannya untuk maju dengan cepat. Teknik kultivasi itu juga dikenal sebagai teknik kultivasi setan atau teknik kultivasi jahat. Ini disebut sembilan langkah menentang langit. Coba lihat. Kincuan menyerahkan sembilan langkah menentang surga kepada cu si kingsu. Buklet emas mengeluarkan fluktuasi spiritual. Itu kuno dan ilahi. Sekilas, orang bisa tahu bahwa itu bukan barang biasa. Aura di atasnya juga tidak membuat orang merasa jahat. Orang biasa bisa merasakan teknik kultivasi jahat, teknik bela diri, atau senjata. Biasanya, mereka akan merasakan bahaya dan godaan. Itu adalah perasaan yang menyihir, indah, dan fatal. Cu si kingsu terkejut saat melihatnya. Sembilan langkah menentang surga ini sangat tirani, tetapi juga sangat sulit untuk dikembangkan. Itu membutuhkan tubuh fisik yang kuat. Kalau tidak, bahkan jika seseorang memiliki kemampuan pemahaman yang mencengangkan, mereka tidak akan bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Bibi, apakah kamu tertarik mempelajarinya? Kincuan bertanya setelah beberapa pemikiran. Aku bisa mempelajarinya. Bahkan jika aku hanya mempelajari beberapa langkah, tidak buruk untuk memadukannya ke dalam teknik gerakanku, kata Cu si kingsu sambil tersenyum. Hari-hari berikutnya sangat santai dan menyenangkan. Berkultivasi setiap hari dan menghabiskan waktu bersama, Kincuan merasa sangat nyaman. Kondisi mentalnya juga semakin hangat. Tiga bulan berlalu tanpa disadari. Kincuan, saatnya aku pergi. Cu si kingsu berkata dengan lembut. Kincuan menganggup dan dengan berani melangkah maju untuk memeluknya. Bibi, hati-hati saat kamu sendirian. Mem, aku akan baik-baik saja. Aku memiliki lima elemen menakjubkan, monster kristal. Selain itu, jangan lupa bahwa aku telah mendapatkan warisan lima elemen. Jika ada bahaya, aku tidak akan kesulitan melindungi diri saya sendiri. Anda, di sisi lain, harus berhati-hati. Cu si dan Kincu merentangkan tangan mereka untuk memeluk Kincuan untuk pertama kalinya. Aku akan menemukanmu di masa depan, Bibi. Kuharap kamu bisa bahagia, dan biarkan dirimu bahagia, kata Kincuan. En, aku akan menunggumu menemukanku. Cu si dan Kincu pergi, mengendarai binatang kristal dari lima elemen dan menghilang ke kedalaman lautan kristal es. Lautan kristal es adalah jalan menuju domain suan. Kincuan menyaksikan sosok cu si dan Kincu menghilang. Dia kembali ke istana es dan melanjutkan kehidupan normalnya. Dia sudah melakukan persiapan untuk menerobos ke tahap formasi inti. Sudah hampir dua tahun. Selama lebih dari setahun, dia telah berpindah-pindah, menjelajahi pegunungan dan lautan. Dia telah melihat banyak orang dan benda, memperluas wawasan dan mentalitasnya, dan merasakan keagungan gunung dan lautan. Keadaan pikirannya damai, kekuatannya juga telah mencapai titik kritis, dan dia bahkan memiliki pil obat. Setelah kembali selama lebih dari setengah tahun, kekuatannya menjadi semakin stabil, dan seluruh tubuhnya menjadi semakin lembut dan kompak. Ini adalah semacam perpaduan, seolah-olah semuanya disatukan, disatukan dengan mulus. Perasaan ini sangat luar biasa, dan kualitas tubuhnya setidaknya berlipat ganda. Ini adalah semacam koordinasi keseluruhan. Jika sebelumnya dianggap luar biasa, sekarang bisa dianggap sempurna. Setelah mengatur susunannya, Kincuan bersiap untuk mencoba menerobos. Begitu dia menerobos, dia bisa pergi ke Domain Suan. Hanya mereka yang telah mencapai tahap formasi inti yang bisa pergi ke Domain Suan. Dia mengatur susunan perangkap dan membiarkan binatang iblis menjaganya. Meski pada dasarnya tidak ada yang mau datang ke sini, itu tetap demi asuransi. Tahap Formasi Inti Ketika Kincuan memikirkan tahap formasi inti, dia merasa sedikit bersemangat. Dikatakan bahwa ini adalah garis pemisah yang sangat besar bagi seniman bela diri. Dia ingat bahwa lelaki tua dari klan Blaise pernah berkata bahwa tahap formasi inti hanyalah titik awal, dan hanya bisa dianggap sebagai titik masuk. Ini adalah awal baru bagi seniman bela diri, seperti ketika Anda pertama kali memasuki pintu, jalan di depan akan lebih panjang dan lebar. Setelah Anda menerobos ke tahap formasi inti, dunia yang luas dan tak terbatas ini akan membuka pintunya untuk Anda. Kap melompat pil naga. Ketika tubuh Kincuan mencapai kondisi puncak, dia menelannya. Dalam benaknya, dia mengingat adegan terobosan burung pipit naga lima warna. Dia mulai mengedarkan kebenaran luar biasa di tubuhnya, mencoba menerobos penghalang terbesar yang pernah dia hadapi. Bang, bang, bang. Berkali-kali, dia mencoba menerobos. Kincuan bersiap untuk waktu yang lama untuk menerobos. Tubuhnya sangat kuat, dan tubuh tiran yang luar biasa sangat mendominasi. Kekokohan dan ketangguhan penghalang yang dibawanya juga berlipat ganda, begitu pula kesulitannya. Buddha emas di lautan kesadarannya juga memancarkan jejak ki emas, yang menyatu dengan kebenaran luar biasa. Cahaya Buddha, ki harta karun, dan ki suci. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Kincuan melihat benih api bumi sembilan dunia bawah. Dari dalam keluar, termasuk darah, pembuluh darah, meridian, tulang, sum-sum, dan organnya, semuanya telah ditempa oleh benih api. Mata Kincuan berbinar. Dia segera mengerahkan benih api bumi sembilan dunia bawah untuk menerobos penghalang. Bang. Kemudian, Kincuan membiarkan benih api bumi sembilan dunia bawah membakar penghalang di sana. Mata Kincuan berbinar. Benih api bumi sembilan dunia bawah memang luar biasa. Meskipun itu tidak banyak berpengaruh padanya, setelah terbakar beberapa saat, dia menemukan bahwa penghalang itu tampak cacat. Kebenaran luar biasa di tubuhnya mulai menerobos lagi, dan benih api bumi sembilan dunia bawah terbakar di sana. Dengan cara ini, efeknya langsung terasa. Penghalang yang telah lama menyerang sekarang mulai runtuh dan mengendur. Tidak perlu menyebutkan betapa bahagiannya Kincuan. Dia tidak menyangka benih api memiliki keuntungan seperti itu. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Namun, ini hanya bisa dilakukan setelah benih api itu mengeraskan tubuhnya. Tidak semua orang bisa menahan rasa sakit dari penempaan benih api. Jika fisik seseorang tidak cukup baik, itu akan sia-sia bahkan jika seseorang mengertakkan gigi dan bertahan. Uff! Penghalang itu akhirnya rusak. Kincuan sangat gembira. Kemudian, Kispiritual di sekitarnya, kebenaran luar biasa, dan Kisuci melonjak dengan liar. Kincuan tidak panik. Dia mulai membimbing Kispiritual dan kebenaran luar biasa untuk bersirkulasi dan memadat di tubuhnya. Kemudian, cairan emas perlahan muncul dan jatuh ke dantiannya. Satu tetes, dua tetes. Secara bertahap, cairan emas berkumpul dan mengeras. Tanpa sadar, itu telah menjadi mutiara kecil. Itu seukuran kuku. Itu memancarkan cahaya kemasan lembut dan perlahan menyerap energi di sekitarnya. Alam formasi inti. Kesuksesan. Kincuan tersenyum bahagia. Inti emas juga merupakan inti khusus. Kincuan tidak menganggapnya aneh. Dia memiliki tubuh tiran yang luar biasa, jadi akan aneh jika itu membentuk inti biasa. Meskipun inti emas hanya seukuran kuku, ia memiliki perasaan yang jauh lebih tebal. Seolah-olah beratnya jutaan kilogram. Itu memiliki perasaan yang sangat tebal dan keras. Seolah-olah itu adalah hal tersulit di dunia. Itu memancarkan gelombang energi yang menakutkan. Kincuan membuka matanya. Dia mengendus dan melihat ke bawah. Dia menyadari bahwa ada lapisan minyak abu-abu di tubuhnya. Itu mengeluarkan bau amis. Bab 230. Rambutnya pulih. Kincuan tertegun. Dia pikir itu hanya akan pulih ketika dia melihat Suhe lagi. Sekarang tampaknya membentuk jindan telah sangat meningkatkan fungsi tubuhnya, yang di luar dugaannya. Alam jindan. Akhirnya, Kincuan sangat gembira. Setelah dua tahun, dia sudah berusia 22 tahun. Merasakan kekuatan agung di tubuhnya, perasaan ini sungguh menyenangkan. Kebenaran luar biasa di tubuhnya juga telah mengalami perubahan kualitatif. Kepadatan dan kualitas kebenaran luar biasa sebelumnya tidak hanya sedikit lebih rendah dari sekarang. Ini adalah perubahan, perubahan kualitatif. Awan Dewa Pelindung. Aura di sekitar Kincuan juga berubah. Itu masih awan Dewa Pelindung, tetapi kemampuan pertahanannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tidak ada perbandingan sama sekali. Kekuatan fisiknya berlipat ganda, mencapai 10 ribu ton. Dari sudut pandang Kincuan, menerobos ke alam formasi inti tidak banyak meningkat, tetapi kekuatannya pasti termasuk yang terkuat di seluruh alam formasi inti. Kekuatan fisik hanyalah sebagian darinya. Itu hanya bisa dianggap sebagai pembantu, milik yayasan. Meskipun terkubur di bawah tanah, itu sangat penting, terutama semakin tinggi kultifasinya, semakin penting. Namun, untuk menjadi ahli sejati, seseorang masih harus mengolah suanki. Sama seperti fondasinya adalah kekuatan dan kemampuan fisik, pavilion di atasnya adalah suanki. Kekuatan fisik Kincuan telah berlipat ganda, dan berbagai fisiknya juga meningkat sedikit. Namun, yang paling meningkat adalah ki yang benar. Itu telah meningkat lebih dari 10 kali lipat, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan ki benar yang agung. Kekuatannya saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, dia merasa terlalu lemah. Sebelumnya, dia seperti bayi yang baru lahir, tapi sekarang, dia adalah pria dewasa yang kuat. Perasaan menjadi kuat sangat bagus. Kincuan kembali sadar dan mulai berkultifasi untuk membiasakan diri dengan kekuatannya saat ini. Tinju kuali emas harimau naga. Yin yang hen. Gelombang kedua pedang emas. Langkah yin yang, langkah melintasi dunia, dan langkah formasi. Meskipun Kincuan tidak dapat mengintegrasikan langkah-langkahnya, dia dapat mengubahnya sesuka hati. Dia bisa berjalan sesuka hati dan menggunakannya sesuka hati. Jindan dalam dantiannya memancarkan aura yang kuat. Kincuan dengan santai meninju, dan aura di sekitar tubuhnya bergerak berirama. Saat dia meninju, rasanya empat lautan bergetar. Aura gila sepertinya mampu meratakan gunung kecil. Satu bulan kemudian, Kincuan merasa bahwa basis kultifasi tahap formasi inti miliknya telah stabil. Dia mengamati sekelilingnya sebelum memanggil burung gereja naga lima warna dan terbang ke kedalaman lautan kristal es. Ke wilayah Suan. Kincuan menuju wilayah Suan. Lautan kristal es yang luas dan tak terbatas memisahkan alam biasa dan alam Suan. Tanpa kekuatan seorang pembudidaya formasi inti, seseorang tidak dapat melintasi lautan kristal es ini. Pasti ada lebih dari satu jalur menuju domen Suan, tetapi Kincuan hanya mengetahui jalur ini. Bidang Salam. Sekilas, langit padat dengan hujan es yang jatuh dari langit. Saat menyentuh tanah, mereka akan berubah menjadi bubuk dan menghilang. Beberapa dari hujan es itu seperti kepalan tangan, beberapa seperti batu kilangan, dan yang paling menakutkan seperti rumah dan bukit. Kincuan akhirnya mengerti mengapa domen Suan membutuhkan prajurit yang diratakan. Jika seorang Transcendent ingin melewati Domain of Heistone ini, hampir pasti kematiannya. Memadamkan. Kincuan mengaktifkan awan dewa pelindungnya dan langsung memasuki Domain of Heistone. Hujan es yang keras menghujani, tetapi semuanya terhalang oleh tubuhnya. Domain Heistone ini tampaknya tidak terlalu berarti bagi Kincuan. Dia maju dengan kecepatan tinggi, dan setelah dua jam, dia melewati Domain of Heistone. Ledakan Kristal Es. Domain Angin Heistone. Satu bulan kemudian, Kincuan melewati lautan Kristal Es. Melihat kekejauhan, langit berwarna biru, dan gunung-gunung begelombang. Pegunungan besar terbentang di depannya. Ketika dia mendarat di puncak gunung, sebuah kota megah muncul di depan mata Kincuan. Wilayah Suan. Dia telah tiba di wilayah Suan. Dalam kehidupan sebelumnya, Kincuan hanya tinggal di sebuah tempat kecil di wilayah Suan. Dia pada dasarnya tidak pernah meninggalkan kota. Bahkan sekarang, sulit baginya untuk menemukan kota kecil tempat sekte medis bela diri berada. Wilayah Suan jauh lebih besar dari alam biasa. Dalam kehidupan sebelumnya, dia dengan sepenuh hati mengabdikan dirinya untuk penelitian tanaman obat dan pengobatan bela diri. Dia tidak peduli tentang hal lain, jadi pemahamannya tentang wilayah Suan didasarkan pada pemahaman hidup ini. Kota Desolate Besar. Gunung yang dilihat Kincuan adalah penghalang alami kota Grandesolate. Air dan tanah suatu tempat memelihara seseorang, dan kota Grandesolate pada dasarnya mengandalkan gunung Grandesolate. Pintu masuk kota ramai dengan aktivitas. Kereta kuda bola balik, membentuk kelompok kereta binatang. Ada banyak pemburu dan prajurit. Lusinan dari mereka sedang menuju ke Grid Desolate Mountain. Ini adalah mata pencaharian banyak orang. Dia mengikuti pejalan kaki dan memasuki Grandesolate City. Setelah tiba di wilayah Suan, Kincuan tidak memiliki rasa memiliki yang sudah lama tidak dia rasakan. Jika dia harus menyebutkan nama seseorang, itu adalah adik perempuannya. Keduanya yatim piatu. Dia adalah gadis yang baik, sangat lembut, pendiam, dan cantik. Namun, dia tidak tahu apakah dia baik-baik saja sekarang. Dia seharusnya menikah. Saat itu, Kincuan dan dia tidak bisa dianggap sebagai teman masa kecil. Saat itu, dia, adik laki-lakinya, dan adik perempuannya memiliki hubungan terbaik. Pada akhirnya, dia diplot oleh adik laki-lakinya. Keluarga Helian, keluarga Angin Salju, mereka adalah keluarga teratas di wilayah Suan. Di mana keluarga mereka? Di wilayah Suan yang luas, Kincuan tidak tahu ke mana harus mencarinya. Wilayah Suan juga merupakan tempat di mana negara-negara besar mengamuk. Dinasti berdiri dalam jumlah besar. Meskipun satu atau dua keluarga kuat, mereka hanya bisa dianggap sebagai salah satu dari sekian banyak. Setelah mencapai level tertentu, tidak ada lagi satu orang pun. Pohon tertinggi di hutan akan dihancurkan oleh angin. Kekuatan besar dan keluarga besar hidup berdampingan satu sama lain. Ini juga merupakan jenis perlindungan diri. Teman, apakah kamu tertarik untuk pergi ke Grandesolaté Mountain bersama? Suara yang jelas dan merdu terdengar. Kincuan terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat lima pria dan wanita muda, tiga wanita dan dua pria muda. Usia mereka seharusnya mirip dengan Kincuan. Mereka mengenakan pakaian prajurit dan berpenampilan menarik. Kedua pria itu tampan dan percaya diri dengan pembawaan yang luar biasa. Ketiga wanita itu juga sangat cantik. Dua dari mereka mengenakan pakaian mewah sedangkan yang terakhir tampak agak polos. Ketika Kincuan melihatnya, dia memikirkan Suhe. Suhe selalu mengenakan pakaian yang terbuat dari kain kasar. Dia sedikit linglung sejenak dan menganggupkan kepalanya. Oke. Baiklah, ayo pergi. Saudaraku, aku Hanlong dan dia centong. Pemuda terkemuka itu tersenyum dan memperkenalkan Kincuan. Saya Kincuan. Kedua wanita yang mengenakan pakaian mewah itu adalah pacar Hanlong dan centong. Yang jangkung dan ceria bernama Zheng Suhe, yang menawan bernama Wei Er, dan yang berpenampilan polos tapi cantik bernama Li Che R. 6 orang, 3 laki-laki dan 3 perempuan. 4 dari mereka adalah pacar dan pacar. Ketika Kincuan bergabung dengan grup, dia dan Li Che R sama-sama lajang. Ini membuat Kincuan sedikit bingung dan sedikit aneh. Namun, Kincuan tidak banyak bertanya. Gunung Grandesolate bukanlah tempat yang sunyi. Alasan mengapa disebut Grandesolate Mountain adalah karena pegunungannya sangat luas. Oh benar, Saudara Kincuan, apa kekuatanmu? Kali ini, kita akan berburu binatang iblis. Centong tersenyum dan berkata. Kali ini, Kincuan melihat jejak penghinaan di mata pihak lain. Mereka berinisiatif untuk mengundangnya masuk. Apa arti tampilan ini? Dia tidak takut. Orang-orang ini tidak layak mendapat perhatiannya. Jika bukan karena Li Che R mengingatkannya pada Suhe, dia tidak akan setuju sama sekali. Dia bahkan ingin pergi setelah setuju. Namun, dia berpikir bahwa karena dia tidak melakukan apa-apa, dia mungkin juga bersenang-senang dan belajar tentang situasi di sekitar Grandesolate City. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!